Langkah pertama, buka aplikasi Microsoft Teams pada PC atau Android kalian. Kemudian pilih kelas yang ingin kalian tambahkan kebis atau soal. Dari menu lainnya, pilih tugas, kemudian pilih grid untuk membuat kuis atau soal baru. Pilih new kuis, kemudian pilih new form. Setelah itu, browser MS Teams untuk pembuatan soal akan terbuka. Oke, ketika laman Microsoft Teams di browser sudah terbuka, maka pilih kuis baru untuk membuat soal atau kuis yang baru. Kemudian edit nama kuis, kemudian beserta deskripsi kuis tersebut. Apakah kuisnya terkait waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan soal baru Klik icon tambah atau plus Kemudian masukkan pertanyaan yang ingin Anda buat Disini saya membuat 4 soal Setelah itu Setelah kita membuat soal yang ingin kita buat Kemudian kita masukkan poin Jadi poin persoal itu mau berapa Disini saya buatnya 25 Kemudian Jawaban panjang dan harus disitu dicentang Supaya siswa ataupun orang yang menjawab soal itu Bisa tahu bahasanya soal ini itu wajib untuk dikerjakan atau dijawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua soal di-input Kemudian berikutnya adalah pengaturan Untuk men-setting Waktu soal ini dibuka dan juga waktu soal ini berakhir Supaya siswa itu tidak bisa mengerjakan soal sebelum waktu yang kita setting sebelumnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga masukkan kata-kata setelah soal tersebut berhasil di-input atau di-kirim oleh siswa Bisa ucapkan terima kasih maupun ucapan apapun yang pada intinya mengindikasikan bahwasannya soal atau jawaban siswa itu telah berhasil dikirim Dan berikutnya kembali lagi ke aplikasi Microsoft Teams Di sini saya pakenya Microsoft Teams yang di Android Dari grid pilih grid kemudian pilih new quiz masih sama Kemudian setelah itu pilih soal yang tadi sudah kita buat Di sini saya pilih soal proses analisis kualitatif Dan klik next Nah setelah klik next di-klik maka soal ataupun quiz ini telah berhasil dimasukkan menjadi assignment di kelas yang kita inginkan Dan jangan lupa juga berikan instruksi atau keterangan mengenai pengerjaan soal Jadi berapa lama dan juga waktu yang harus diperhatikan oleh siswa atau yang mengerjakan soal tersebut Setelah semuanya Setelah semuanya selesai Kemudian klik assign Untuk memfinalisasi soalnya Nah soal sudah berhasil dimasukkan